Banyak kecelakaan truk karena ban pecah Jadi kita harus pahami pentingnya tekanan angin Itu dia sahabat selama long Kecelakaan yang melibatkan truk akibat masalah pada ban Sudah sering terjadi Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT 80% kecelakaan baik kenderaan pribadi maupun kenderaan Niaga terjadi seketika saat ban pecah atau kempis Kecelakaan akibat ban pecah atau kempis dipicu berbagai hal Di antaranya kondisi muatan berlebih di luar kemampuan kenderaan Dan gaya mengemudi yang kurang baik Jadi untuk meminimalisir kecelakaan akibat masalah ban Penting untuk mengetahui apa yang membuat ban bereaksi Dengan kondisi tersebut Yaitu dengan memahami cara kerja tekanan angin pada ban Ban dapat mengalami kerusakan hingga pecah Jika digunakan dengan tekanan angin yang tidak sesuai dengan muatan beban Dan kecepatan mengemudi PT Hankook Tire Silas Indonesia Menganjurkan pengendara Kenderaan Niaga untuk memperhatikan dan memeriksa tekanan angin pada ban Secara berkala Untuk menghindari kecelakaan yang merakibat patah Pemeliraan tekanan angin sangat berpengaruh terhadap kinerja ban Kestabilan mengemudi Kemampuan pengereman yang lebih baik Bahkan penggunaan bahan bakar yang lebih hemat Tiga cara untuk menjaga tekanan angin atau inflasi ban Agar menghasilkan kinerja yang optimal Sahabat celah malam pasti ingin tahu apa saja Pertama Sesuaikan tekanan angin dengan berat muatan atau beban Yang diangkut pengemudi truk maupun manajer armada harus memastikan Bahwa tekanan angin sudah sesuai dengan beban yang diangkutnya Usahakan untuk tidak memberikan tekanan angin yang terlalu tinggi Atau terlalu rendah Ban dengan tekanan angin terlalu tinggi dapat menyebabkan aus di bagian tengah Serta membuat ban lebih mengembang secara tidak wajar Sehingga mudah pecah jika terkenan benturan Daya cengkeraman ban juga akan berkurang dan membuat kenderaan terasa melayang Saat melaju di kecepatan tinggi di jalan tol Ini yang membuat truk sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan Hmm, itu sahabat celah malam Selanjutnya Ban yang diisi dengan tekanan rendah juga menyebabkan kelausan pada bagian sisi ban Atau shoulder Ban dengan tekanan angin rendah dapat mengalami kerusakan separation Lapisan ban terlepas Lapisan ban terlepas Lapisan ban terlepas Tekanan angin yang rendah membuat laju kenderaan semakin berat Sehingga membuat mesin bekerja lebih keras dan menurunkan efensi bahan bakar Jadi kalau bannya tekanannya rendah berat jalan mobilnya Sehingga memaksakan mesin bakar minyak lebih banyak Pengemudi kerap kali menyepilikan tekanan angin pada ban Padahal nyawa ban sendiri terletak dari tekanan angin yang ideal Secara umum Jika ban Jika beban muatan lebih besar dari standar Maka tekanan angin harus ditambah Dan kecepatan harus dikurangi Tekanan angin ditambah Kecepatan harus dikurangi Kalau beban besar Untuk lebih pastinya Uncooked Tire dapat membantu masing-masing fleet customer Menghitungkan tekanan ideal untuk masing-masing kenderaan Sesuai dengan beban yang diangkat Kedua Usahakan untuk memeriksa tekanan angin setiap 2 minggu sekali Atau setiap akan melakukan perjalanan Sebaiknya Pengecekan tekanan angin dilakukan saat suhu ban sedang dingin Karena saat suhu panas Tekanan angin sedang meningkat Sehingga pembacaan tekanan angin menjadi tidak akurat Selain itu Alat ukur tekanan angin Pressure gauge Perlu diperhatikan keakuratannya Dengan melakukan kalibrasi secara berkala Nah sahabat celah malam sering isi angin di bengkel-bengkel itu ada dekalibrasi gak Alat pengukur tekanan angin itu ya Kita tidak tahu Sahabat celah malam yang ketiga Perhatikan juga kondisi telapak dan dinding samping ban Jika ditemukan batu-batu atau benda tajam yang menyelip diantara telapak ban Agar segera dilepas untuk menghindari kerusakan atau kebocoran ban Jika ada luka pada telapak ban karena paku atau benda tajam lainnya Segera lepas Segera lepas ban dan perbaiki untuk menghindari kerusakan yang lebih serius Sahabat celah malam Jadi Kita sering mendengar atau menonton berita Baik media cetak maupun di media online Banyak kenderaan yang terguling di tong gara-gara ban kempis Kita kira ini jawabannya Kita harus memperhatikan tekanan angin ban Karena nyawa ban itu adalah di tekanan angin Baik sahabat celah malam Sampai disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih